Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jadi perusahaan harus untung, kalau untung dia akan bayar pajak besar, bagaimana kalau tidak untung maka perusahaan akan sulit membayar pajak. Sebesar apapun perusahaan itu, jika tidak untung dia tidak akan bisa membayar pajak. Misalnya saja perusahaan harus membayar sekian persen untuk pajak korporasi. Jadi cara terbaik untuk Anda untuk bisa berkontribusi pada negara adalah memperoleh kompensasi yang besar sampai ratusan juta rupiah sehingga Anda bisa membayar pajak yang besar. Karena pajak yang besar hanya dikenakan pada orang-orang yang kaya. Jadi kalau seorang imperial master dapat 10 miliar misalnya, bukan berarti uang itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia harus bayar pajak. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka yang membayar pajak yang besar adalah seorang patriot. Jadi jangan Anda takut kaya karena bayar pajak besar. Teruslah menjadi orang miskin. Karena jika Anda terus miskin, Anda tidak perlu membayar pajak yang besar. Kesimpulannya, sebuah negara akan menjadi kaya jika Anda menjadi kaya dan orang di sekitar Anda pun menjadi kaya. Atau ketika sponsor dan rekan Anda menjadi kaya. Jadi jangan pernah takut jadi orang kaya. Bagaimanapun juga, sangatlah penting bagi Anda sekalian untuk menulis skenario hidup Anda. Anda harus memperbaiki skenario Anda setiap bulan. Itu karena film yang ada di kepala Anda atau yang disebut dengan hidup akan selalu diperbarui. Gambaran kehidupan ideal Anda harus selalu berubah. Sehingga gambaran dari kehidupan yang seimbang tersebut dalam kepala Anda pada akhirnya akan membawa Anda pada kesuksesan. Nah, jika Anda pergi ke toko buku, Anda akan melihat prinsip dari kesuksesan ini yang disebutkan di seluruh buku tentang kesuksesan. Sebenarnya, seminar tentang kesuksesan biayanya cukup mahal. Tetapi Anda bisa mempelajari tentang prinsip-prinsip itu di sini. Oleh karenanya, Anda perlu menggambarkan dengan jelas di kepala Anda kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani. Karena ada beberapa orang yang takut untuk menggambarkan hal-hal seperti itu dalam kepala mereka. Karena mereka takut kecewa jika gagal meraih targetnya. Tapi ada yang berpikir berbeda. Mereka menulis skenario-nya, tapi mereka tidak mau memperlihatkannya pada siapapun. Jadi saya anjurkan Anda untuk berani menulis skenario kehidupan Anda. Tidak perlu takut. Tentu, tentu saja probabilitas untuk meraih sukses tidak 100%. Tapi peluang Anda untuk sukses lebih besar jika Anda menulisnya. Tantang diri Anda meski tingkat suksesnya kecil. Walaupun tingkat keberhasilannya 10%, karena jika tingkat kesuksesannya dijamin 100%, maka Anda tidak akan menemukan sukses di sana. Dalam ranah tersebut, banyak yang sudah melakukannya situasinya kompetitif. Sehingga jika Anda meraih sukses, itu bukanlah sukses yang sebenarnya. Jadi berhentilah untuk memikirkan kesuksesan yang bisa dilakukan orang lain. Hal yang bisa dilakukan semua orang. Kita lihat yang bisa dilakukan banyak orang. Mereka banyak yang buka restoran, kan? Anda jangan buka restoran juga seperti mereka. Atau Anda akan mencoba menjual makanan kecil di jalanan, karena Anda pikir itu adalah hal yang mudah. Tetapi, sebenarnya sangat sulit untuk sukses, karena banyak yang melakukannya saat Anda pikir ada bisnis yang mudah dan lancar, kompetitor lain bermunculan, peluang jadi kecil. Jadi, hal-hal yang dapat dilakukan oleh semua orang, sulit bagi kita untuk meraih kesuksesan. Nah, jika Anda betul-betul ingin sukses, maka cari yang tingkat kesuksesannya kecil, karena tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Sukses yang seperti itulah yang bisa dibilang dengan kesuksesan yang sebenarnya. Nah, hadirin, ketika Anda semua ingin meraih sebuah kesuksesan, jangan melakukannya karena hal tersebut tingkat suksesnya tinggi. Meski tingkat keberhasilannya rendah, Anda harus tetap mengejarnya, karena probabilitas kesuksesan terus berkembang. Percayalah, jika Anda terus gigih meraihnya, 100% Anda sedang dalam kesuksesan. Pada awalnya, tingkat keberhasilannya memang rendah. Kenapa rendah? Karena belum ada yang kenal atomi, belum terbiasa pemasaran jaringan, belum terbiasa ditolak orang, Anda mungkin belum terbiasa bicara dengan orang. Itu sebabnya kemungkinan Anda sukses sangat rendah. Namun, jika Anda terus ke seminar, mendengarkan, dan terus berbicara kepada banyak orang, bicara pada 100 orang, 1000 orang, maka cepat atau lambat Anda akan mengerti apa yang harus Anda katakan kepada banyak orang. Anda tahu alasannya kenapa Anda sulit bicara pada orang lain? Itu karena Anda belum mencoba. Ya. Apa Anda pikir orang-orang pintar sudah fasih menjelaskan sejak awal? Orang yang bermain bola basket, lemparannya tidak akan langsung masuk. Mereka butuh waktu untuk berlatih, baru bolanya masuk. Pemain basket profesional pun, lemparannya tidak masuk semua. Ada yang gagal. Jika saya pergi merekrut orang, apa Anda pikir semua ikut? Tentu saja tidak. Saya telah merekrut orang untuk waktu yang lama. Saat saya bilang apa yang Anda lakukan, apa Anda tahu tentang Atomi, itu karena kebiasaan. Oh ya, suatu hari, saya pergi ke sebuah restoran di Gunung Palgong. Dan saat saya ingin membayar tagihan di kasir, saya katakan pada kasirnya bahwa ada sebuah brand bernama Atomi dan produk kosmetiknya yang luar biasa. Dan jika Anda melakukan bisnisnya, Anda akan dapat keuntungan besar. Lalu kasirnya bertanya pada saya, Anda kerja apa? Saya kaget dengar itu. Saya harap bisa mengenalkan dia dengan orang lain jika dia tertarik melakukannya. Jadi saya bilang padanya kalau saya presidenya. Dia bilang, Mana mungkin? Jadi saya kehilangan orang tersebut. Lain waktu ke sana lagi. Ini bukti bahwa saya pun tidak bisa 100% berhasil. Lalu, seperti apa yang tingkat keberhasilannya tinggi? Yaitu orang yang mau terus menerus bicara pada orang lain. Katakanlah, begini, 1 dari 10 orang akan merespon Anda. Maka untuk merekrut 10 orang, Anda harus bicara pada 100 orang. Ya kan? Baru Anda dapat 10 orang. Tidak ada yang bisa langsung dapat 10 orang setelah bicara pada 10 orang. Bahkan seorang presiden pun tidak akan bisa melakukannya. Maksud saya, jika saya tidak bisa, Anda juga tidak bisa. Hah? Pada awalnya, mungkin akan sulit bagi Anda untuk bisa langsung pandai dalam berbicara. Pada awalnya, mungkin akan sulit bagi Anda untuk merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak terduga. Tapi seiring dengan waktu, Anda akan bisa menjawabnya. Itu akan datang dengan sendirinya. Anda akan terus berkaca pada kesalahan yang lalu. Oh, harusnya tadi saya jawab begini. Atau kenapa tidak terpikir oleh saya? Lama-lama jadi terbiasa. Secara alami, semua hal itu akan membantu Anda menjadi sukses. Seperti saya bilang, meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, Anda harus coba. Anda harus bermimpi besar. Anda harus terus menerus berjuang meraih target Anda. Misalnya seperti ini. Saat Anda pulang nanti, Anda harus berkata, sayang, aku sudah mulai bisnis yang nilainya 500 juta. Dan nanti, kalau sudah sukses, aku akan belikan kamu Mercedes. Dan anak-anak, apa kalian mau mobil sport? Kira-kira apa respon mereka? Bagaimana reaksi anak-anak dan pasangan Anda? Pasti Anda dibilang gila. Ya kan? Ya, saya yakin. Anda tidak bilang itu di rumah, karena Anda yakin reaksinya begitu. Tapi Anda harus berani mengatakannya. Jika Anda terus mengatakan tentang mimpi Anda pada keluarga suatu hari, pasangan yang tidak mendukung tadi akan bilang, bagaimana dengan Mercedes-nya, sayang? Apa kamu tidak bekerja keras untuk mendapatkannya? Ya, lalu anak-anak akan bilang, mana, mana mobil sport yang tadi dijanjikan? Kapan dibelikan? Kami menunggu. Mereka akan begitu. Itu sebabnya, Anda harus mau menceritakan tentang impian-impian Anda pada orang di sekitar Anda. Ceritakan pada teman-teman Anda tentang bisnis Atomi. Sekalipun pada teman-teman Anda yang menurut Anda akan menolak jika Anda tawari bisnis ini. Karena pada saat Anda mulai menghasilkan 500 juta sebulan nanti, mereka akan datang pada Anda dengan rasa iri. Kenapa dari dulu kau tidak menceritakan bisnis ini pada kami? Tipe teman seperti inilah yang akan datang pada Anda. Makanya, ceritakan pada mereka mulai dari sekarang. Meski Anda tahu mereka menolak. Jadi Anda punya jawaban saat Anda ditanya. Jika Anda tidak cerita pada teman-teman karena Anda pikir mereka tidak akan bergabung, nantinya akan mendapat masalah kalau sukses. Itu sebabnya Anda perlu cerita pada teman di sekitar Anda. Ada sebuah keuntungan saat Anda cerita pada mereka. Saat memulainya, mungkin Anda akan banyak ujian. Dan saat-saat mengecewakan. Ada masa-masa keputus asaan. Semua orang pasti mengalami ini. Beberapa hari tertentu Anda akan merasa bahagia tanpa sebab. Dan beberapa hari lainnya akan merasa buruk juga tanpa sebab. Anda akan merasa bisnis berjalan dengan sangat baik. Dan terkadang Anda akan merasa bahwa bisnis akan gagal tanpa alasan. Itu kenapa Anda terkadang harus bertarung melawan tembok di belakang Anda. Jika Anda menceritakan pada orang tentang bisnis Anda, Anda tidak akan bisa berhenti karena ekspektasi orang lain. Orang yang hanya memegang erat mimpi mereka sendiri, maka dia akan mudah menyerah karena tidak ada resiko apapun. Itulah sebabnya Anda harus menuliskan skenario kehidupan Anda dengan seksama. Dan menentukan kecepatannya. Bagi mereka yang benar-benar membutuhkan suatu pekerjaan, Anda harus lompat ke bisnis ini dan bekerja dengan penuh semangat kalau perlu bekerja seperti orang gila. Beberapa dari Anda mungkin sudah menyusun rencana pensiun Anda, tapi Anda tidak punya cukup harta untuk membantu orang lain. Bagi mereka yang ingin melakukan itu, maka Anda bisa terjun ke dalam bisnis ini. Hanya karena Anda memiliki perilaku yang penuh kesabaran, bukan berarti bisnis Anda akan berjalan lambat. Mungkin ada yang baru bisa paruh waktu karena sebelumnya sudah punya pekerjaan. Atau ada yang bilang, saya masih punya 5 tahun sebelum saya pensiun, jadi saya masih bisa berpenghasilan tetap seperti sekarang ini. Mungkin butuh 10 tahun. Mungkin Anda hanya punya sisa 10 tahun lagi dalam pekerjaan Anda dan Anda ingin menghasilkan 50 hingga 100 juta lewat Atomi. sebelum Anda pensiun. Dan seiring berjalannya waktu, nanti Anda akan terjun ke dalam bisnis ini sepenuhnya dan meningkatkan penghasilan Anda menjadi 20, 30, 50 hingga 100 juta rupiah. Dan Atomi bisa menjadi rencana pensiun Anda. Karena Atomi sekarang ini sedang diluncurkan di beberapa negara asing. Bahkan penjualan di luar negeri sekarang ini sedang meningkat lebih cepat daripada di Korea ini. Nah, masih meningkat juga di Korea, namun di luar negeri peningkatannya sangat berlipat ganda. Walaupun Anda secara fisik ini ada di Korea, tapi jika Anda bekerja keras, maka cepat atau lambat member-member di negara-negara asing ini mungkin saja akan terhubung dengan Anda. Itu sebabnya sistem OneServer sangat fenomenal. Tanpa OneServer Anda masih bisa bisnis di Tiongkok, tetapi Anda harus mendaftar ulang lagi di bawah kantor cabang Tiongkok. Dan jaringan Anda akan dimulai dari Tiongkok lagi. Tapi bagaimanapun juga, Anda sekalian tidak perlu mendaftar lagi di negara-negara asing itu. Tanpa mendaftar ulang di luar negeri, rekan dari rekan Anda suatu saat mungkin akan ada di Amerika Selatan. Akan sulit bagi Anda untuk pergi ke Amerika Selatan. Ya kan? Saya yakin kebanyakan dari Anda tidak bisa berbahasa Spanyol atau berbahasa Portugis. Ya kan? Dan Anda akan menyerah pada pasar di sana. Ini yang akan terjadi jika Anda harus mendaftar di negara lain. Tetapi di sini meski Anda tidak mendaftar, hanya dengan kode member di Korea, maka rekan dari rekan dari rekan-rekan Anda bisa pergi ke Amerika Selatan. Bahkan ke Eropa, Rusia, dan Tiongkok. Dan jaringan Anda bisa berkembang ke seluruh dunia. Anda harus bisa melihat jejaring ini di pikiran Anda. Dan hanya ketika Anda mampu membayangkan hal ini, Anda bisa sukses dan menghasilkan 50 hingga 100 juta sebulan. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, tidak mungkin. Apa lagi yang bisa Anda lakukan di dunia ini? Dan hal ini sangatlah mudah. Anda mengatakan sulit karena Anda belum terbiasa saja menanganinya. Anda bisa kan bilang, apakah Anda pernah mendengar Atomi, produk kosmetiknya bagus dan harganya terjangkau, saya sedang menjalankan bisnis yang menghasilkan 500 juta sebulan. Kenapa Anda tidak bergabung? Anda semua hanya perlu mengatakan seperti itu. Apakah ini sulit? Tidak sama sekali. Jika ini sulit, pasti banyak yang tidak bisa menjadi member Royal Club. Misalnya member Royal Club, Yon Hong Kim misalnya. Boleh Anda berdiri sebentar? Ya. Beliau ini terlihat baik kan? Sebenarnya beliau ini hanyalah lulusan SD. Dan juga Sung Sim Kim yang disebelahnya itu. Hah? Beliau juga hanya tamatan SD. Hah? Terima kasih, terima kasih. Duduk lagi, duduk. Terima kasih. Meskipun mereka ini hanya tamatan SD, mereka mempunyai banyak member dari Taiwan di bawah jaringan mereka. Jaringan mereka sudah berkembang banyak, bahkan ke negara yang berbeda. Apa Anda pikir mereka ke Taiwan? Ya, hanya setelah mereka mendengar bahwa mereka memiliki rekan di sana. Anda tahu? Bagaimana orang bilang bahwa Anda harus memiliki sikap yang positif? Anda harus berpikir bahwa bisnis kami sedang berkembang pesat ke seluruh dunia dan Anda harus membayangkan hal ini di pikiran Anda. Jika Anda pesimis dan tidak percaya hal ini, maka Anda orang yang negatif. Seharusnya Anda menjadi orang yang optimis atau orang yang pesimis? Ya, hanya orang yang optimis yang bisa sukses. Jadi, tuliskan pada skenario kehidupan Anda, Anda akan menghasilkan 500 juta sebulan. Saya harap Anda semua jadi orang yang berani, orang yang dapat menceritakan tentang bisnis atau me ini kepada keluarga Anda, tetangga Anda, dan teman-teman Anda. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.